Wali Kota Jambi, Sarifasa menghadiri Hari Keluarga Nasional ke-30 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Fasa berharap kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk menekan angka stunting. Wali Kota Jambi, Sarifasa menghadiri Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-30 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023. Kegiatan itu digelar di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, Kota Jambi pada Kamis pagi. Harganas ke-30 tingkat Provinsi Jambi kali ini mengusung tema Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Jambi Mantap dan Indonesia. Melalui tema ini diharapkan dapat menekan angka stunting dan melahirkan generasi yang cerdas. Wali Kota Jambi, Sarifasa mengatakan stunting menjadi musuh bersama. Perlu adanya edukasi kepada keluarga dan pasangan muda dalam mencegah angka stunting di Provinsi Jambi. Intinya adalah program nasional kita fokus ke penanganan stunting ya. Sekiranya stunting ini harus dijadikan musuh bersama. Jadi tidak bisa bersihal seperti bagaimana kita menangani COVID-19. Jadi semua terlibat TNI, kondisi semua. Jadi stunting ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas kita semua masyarakat itu juga seperti ini. Jadi mari kita jadikan stunting ini musuh bersama sehingga penanganannya akan lebih cepat lagi. Dan kami pemerintah siap untuk berada di garda tetepan, tapi kami juga menghimbau pemerintah pusat. Bagi daerah yang sudah menangani stunting signifikan, memberikan reward. Dan reward seperti dana di UUD, di AK, dan lain sebagainya. Wali Kota Jambi, Sarifasa juga menerima penghargaan Grand Design Pembangunan Kependudukan atau GDPK oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana atau BKKBN Pusat. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan.